Hai semua selamat datang di youtube channel aku buat temen-temen yang baru subscribe Terima kasih I really appreciate dan salam kenal semuanya Aku Tresnani di youtube channel ku aku khusus ngebahas tentang positivity dan self development Topik hari ini lumayan menarik nih Jadi aku dapet DM dan message dari beberapa orang yang nanya Apakah loa itu sesat? Karena mereka dikomentari nih sama ustad-ustad online Dan juga netizen yang bilang kalau loa itu sesat Is that true? Hmm let's get started Nah buat temen-temen di rumah yang udah tau loa dari lama Aku percaya banget pasti ketika kalian ngedenger ada orang yang ngomong Bahwa loa itu sesat Kalian pasti ketawa Kalian pasti kayak cuman gitu doang kan Sama banget sama aku Aku cuman ketawa ketika ada subscriber aku yang message aku dan DM Yang bilang bahwa mereka dikomentarin sama ustad-ustad online Atau netizen-netizen kayak gitu yang bilang bahwa loa itu sesat Justru I feel bad with them Aku kasian banget sama orang-orang yang energinya negatif seperti itu Kenapa? Karena loa itu bukan ajaran sesat beb Justru ini adalah self development yang membuat kepribadian kamu jadi jauh lebih baik Jadi jauh lebih positif Kamu tidak ada overthinking Kamu selalu percaya sama proses Dan kamu percaya sama yang di atas Selalu berbaik sangka sama yang di atas Kayak gitu Jadi ini bukanlah agama Tapi aku gak menyalahkan para netizen-netizen itu juga sih Kenapa mereka berpikir ini sesat Karena nih ya Satu hal yang harus kalian tahu Gini Alam semesta itu bukanlah Tuhan Nah mungkin bagi para netizen yang mendengar loa dari Youtube channelnya orang-orang Indo Contohnya tuh kayak gini ya Kayak memintalah kepada alam semesta Nah buat netizen-netizen awam Pasti mikir kan alam semesta Ya Tuhan loa itu ya Allah Yesus Atau apapun itulah kepercayaan kalian ya kan Salah gitu loh Maksud aku alam semesta itu ya alam semesta Sama seperti hukum gravitasi Ini hukum alam beb Gitu kan bukan Tuhan Karena seperti yang aku lihat nih ya Di Youtube channelnya orang-orang Indo Yang ngebahas tentang loa Bahasa mereka itu memang ditangkapnya seperti sesat nih Sama orang-orang awam Karena mereka kebanyakan teori beb Mereka kebanyakan teori Tidak ada kayak teknik how to manifest what you want Dan bagaimana prosesnya dan apa hasilnya gitu loh Gak ada Jadi mereka cuma kebanyakan teori yang aku lihat ya Beda sama Youtube channelnya orang-orang luar Orang-orang luar itu membicarakannya lebih ke kayak teknik-teknik Apa yang bisa membuat kamu berhasil memanifestasi sesuatu Seperti apa dan contohnya seperti apa Dan ini loh yang aku udah berhasil memanifestasi Itu Youtube channel orang luar kayak gitu Jadi bukan hanya teori Jadi mereka juga praktek Dan hasilnya seperti apa Kayak kesaksian gitu loh Itu yang membawaku untuk membuat Youtube channel Menggunakan bahasa Indonesia Dengan style orang luar Teori Teknik Praktek Dan hasilnya kayak gitu Nah jadi kalian paham kan kenapa ada netizen yang berpikir bahwa loa itu sesat Karena memang versi Indonesia diterjemahkannya itu memakai alam semesta Gitu loh Untuk orang-orang yang sensitif itu mikir Kita nih ngomongin alam semesta itu Tuhan Padahal bukan Sebenarnya kalau buat orang bule ya Beb Di Youtube channelnya orang luar yang ngomongin tentang law of tradition Mereka nyebutnya itu the universe Oke The universe means ya alam semesta kan Seperti yang kalian tahu orang bule itu banyak yang tidak memiliki agama dan mereka ateis That's why mereka menyebutnya the universe gitu Tapi buat kita yang memiliki agama di Indonesia The universe alam semesta ya alam semesta hukum Gitu Tuhan ya Tuhan Padahal sebenarnya law of tradition itu ada di semua kitab agama Di Islam, di Kristen, di Buddha, di semuanya Itu ada kalau kalian bisa ngulik-ngulik Karena memang mengajarkan kebaikan Yang pertama Kalian harus selalu berbaik sangka sama sang pencipta Yang kedua Kalian menarik lingkungan orang-orang jodoh yang sama seperti kamu Seperti cerminan Jadi kalau kamu orang jahat Kamu orang toksik Kamu suka mencuri atau apa Kamu akan menarik keburukan lebih banyak ke dalam hidupmu Kalau kamu itu orang yang suka ngomongin orang Ya kamu akan mempunyai lingkungan teman-teman yang seperti itu Kamu suka mabok, ya teman-teman kamu mabok juga Tapi kalau kamu orang yang baik Kamu anak rumahan misalnya ya Kamu suka belajar Ya lingkungan kamu kayak gitu juga Jadi benar-benar cerminan Terus yang selanjutnya Kamu diajarkan untuk selalu bersyukur Meskipun keadaan kamu lagi sulit You should be grateful for everything that you have in your life Kamu harus selalu bersyukur Kenapa? Ketika kamu bersyukur Kamu akan seperti magnet Kamu akan seperti keran yang dibuka Kamu akan mengalirkan lebih banyak abundance into your life Ketika kamu bersyukur, ketika kamu sangat menghargai Sekecil apapun di dalam hidupmu Entah itu makanan, bernafas, air di rumah, baju bersih Kamu bersyukur tempat tinggal gitu kan Kamu akan menarik keberkahan, kesenangan lebih banyak ke dalam hidupmu Tapi ketika kamu bawaannya ngeluh, ya kan Nggak bersyukur, selalu komplain Ya kamu akan menarik kesulitan lebih banyak ke dalam hidupmu Dan ini semua ada di ajaran agama manapun Beb Nah di Loa juga diajarkan untuk selalu berpikir positif Atau berbaik sangka sama yang di atas Meskipun sebenarnya hidup kamu sekarang lagi sulit Atau kamu lagi struggle gitu ya Nyari kerjaan atau misalkan mencari jodoh gitu kan Kamu harus selalu berbaik sangka Kamu harus percaya sama prosesnya Nggak ada orang yang tiba-tiba ada di atas Pasti semua orang melalui proses, tahap Hal-hal yang membuat mereka belajar Misalkan kamu lagi mencari jodoh Kamu pasti bertemu dengan orang-orang yang salah dulu Sampai akhirnya kamu ketemu sama orang yang benar Kenapa? Karena supaya kamu belajar Sama seperti karir Misalkan kamu sekarang lagi jobless Atau kamu lagi banyak hutang Tapi kamu harus selalu berpikir positif Dan kamu harus selalu berbaik sangka Karena you attract what you believe Ketika kamu percaya Oke aku bisa mendapatkan uang 50 juta misalkan Aku bisa mendapatkan pekerjaan bulan ini Yaudah benar Kamu benar-benar bisa mewujudkan itu Ketika kamu benar-benar percaya Jadi kamu benar-benar harus percaya with yourself Karena thought become things Nah justru kebalikannya loh Yang aku lihat Banyak kok orang-orang religius Yang sangat beragama Yang sangat taat Tapi mereka tuh masih suka ngomongin orang Mereka masih toxic Mereka masih suka iri hati Dengki Mereka masih suka Suuzon Dan berpikir Kenapa ya hidupku begini terus Kayak ngeluh gitu Jadi menurut aku Tidak semua orang religius Itu Mengerti tentang konsep The law of tradition Seperti yang aku bilang di awal tadi The law of tradition adalah Self development Untuk diri kamu sendiri Menjadi pribadi yang jauh lebih baik Jangan menghabiskan tenaga kalian Untuk menjelaskan tentang loa Ke orang-orang yang vibesnya negatif Yang energinya negatif Kenapa? Karena itu bikin kalian capek Percuma kalian udah ngomong Sampai mulut kalian berbusa Mereka tetap akan bilang This is bullshit Nah itulah mengapa aku belajar Tentang loa ini Dari channelnya orang luar negeri Jadi pertama kali aku nonton The Secret Terus yang kedua Aku baru mendalaminya Dari channel-channelnya orang luar negeri Seperti Oh My Annie Ashley Ducey Master Sri Akarsana Ya pokoknya gitu-gitu Fear the Soul Itu aku suka banget sama channelnya mereka Karena mereka itu bukan hanya teori Tapi mereka juga how to practice Ya kan? Practicenya gimana Dan bagaimana cara supaya sukses Kalian bisa memanifestasi semuanya Dan hasilnya seperti ini Mereka semua ngejelasin semuanya Sampai benar-benar ke hasil-hasilnya Seperti yang aku tadi ngomong di awal Banyak dari konten-kontennya orang Indo Yang ngebahas tentang loa Menggunakan bahasa yang sulit diterima oleh netizen-netizen awam Jadi terkesan sesat gitu loh Karena menurut aku When you want to explain the love tradition Pemilihan bahasanya itu sangat penting gitu loh Makanya aku mau pakai style yang sangat simple Agar teman-teman tuh bisa paham gitu loh Dan buat orang-orang yang bilang itu sesat It's okay Biarkan mereka menjalankan hidupnya seperti itu Justru kita harus bersyukur Karena kita tahu tentang love tradition ini Dan membuat hidup kita jadi jauh lebih mudah Dan kita bisa nge-attract apapun yang kita mau Ketika kalian udah terbiasa menggunakan loa Kalian akan tahu mana orang-orang yang energinya negatif Dan kalian benar-benar akan stay away from them Kalian akan gak mau deket-deket sama mereka gitu Karena energi vibesnya tuh udah kelihatan Jadi mau kamu percaya atau enggak Mau kamu menjalankan atau enggak Itu akan tetap terjadi di hidup kamu Kamu mikir negatif ya kamu akan nge-attract pikiran itu menjadi realita Hidup kamu saat ini adalah hasil dari pikiran kamu di masa lalu Law of attraction ini sama seperti hukum gravitasi Oke mau kamu percaya atau enggak Itu tetap akan terjadi Tetap akan bekerja Jadi kamu benar-benar harus hati-hati Sama apa yang kamu pikirkan Kamu bisa kontrol ini semua kok Mungkin di awal-awal akan melelahkan Karena kamu harus mengkontrol pikiran kamu Untuk menjadi selalu positif Tapi ketika kamu sudah terbiasa Itu akan enak banget Oke jadi segitu aja pembahasan kita hari ini Terima kasih sudah nonton Dan aku berharap ini bermanfaat untuk kalian semua Karena di hidup aku The law of attraction ini memang benar-benar Change my life to be better And thank you for watching Sampai ketemu di topik selanjutnya Oke bye bye